Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari tim KKSI bidang AI SMK Taman Karya Matia Pertambangan Kebumen Akan memamparkan hasil proyek kami dengan judul Arduino Best Smart Irrigation System Design for Agriculture Kebumen merupakan kabupaten yang berada di bagian selatan provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kebumen mempunyai slogan beriman Bersih, indah, manfaat, aman, dan nyaman Wilayah pantai merupakan suatu kekayaan alam yang ada di kota Kebumen Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten penyanggapangan pokok khususnya padi di Jawa Tengah Nah, berikut ini beberapa jenis tanah yang bagus untuk tanaman padi Tanah Dataran Tinggi Tanah Dataran Rendah Tanah Pasir SMK Taman Karya Matia Pertambangan Kebumen adalah sekolah yang didirikan oleh Yayasan Taman Siswa Cabang Kebumen SMK Taman Karya Matia Pertambangan Kebumen adalah satu-satunya aset mendidikan di Kebumen yang membuka jurusan pertambangan di tingkat SMK SMK Taman Karya Matia Pertambangan Kebumen beralamatkan di Jalan HM Sarbini, nomor 177B, Kebumen Jawa Tengah, Indonesia dan Jalan Pangeran Bumi Dirjo, nomor 36, Kudusan Kebumen Jawa Tengah, Indonesia SMK Taman Karya Matia Pertambangan Kebumen memiliki tujuh jurusan yang terdiri dari Jurusan Geologi Pertambangan Jurusan Teknik Ototronik Jurusan Animasi Jurusan Perbanggaan dan Keuangan Mikro Jurusan Teknik dan Bisnis Peda Motor Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Smart Irrigation adalah sebuah alat yang dirancang untuk membantu para petani untuk mengirigasi sawah secara otomatis Dengan adanya sistem ini dapat memudahkan para petani dalam mengirigasi sawah pada saat musim yang tidak dapat diperkirakan sehingga para petani tidak banyak mengeluarkan banyak tenaga Smart Irrigation atau biasa disebut irigasi pintar dapat mendeteksi kondisi tanah yang memerlukan air maupun tidak sehingga para masa kekurangan air dapat diatasi dengan Smart Irrigation Terima kasih telah menonton! Baik saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Smart Irrigation Pertama ada Arduino Uno Kami memasukkan program ke dalam Arduino Uno Kemudian masuk ke dalam Converter Kemudian Converter adalah bagian dari sensor kelembaban tanah atau Soil Moisture Yang kemudian merespon ke Relay Relay akan aktif ketika Soil Moisture merespon Relay adalah alat untuk membesar daya Arduino Uno Agar dapat menyalakan mini water pump Ketika mini water pump menyala Maka air akan dipompam melalui selang Keluar-keluar hingga keluar dari bagian percabangan Kenapa kami memilih dua percabangan Agar aliran air keluar dengan stabil Ketika bagian atas sudah penuh Maka air akan keluar melalui selang yang kedua Dan turun ke bagian bawah Ketika tanah bawah sudah basah Dan air sudah terkena ke sensor kelembaban tanah Maka sensor kelembaban tanah akan merespon kepada Relay Untuk mematikan motor Hingga mesin ini mati dengan otomatis Oh ya mbak kalau boleh saya tanya Apakah alat ini bisa diterapkan di sawah secara langsung Tentu saja sangat bisa sekali pak Dengan alat ini akan memudahkan bapak dan para petani lain Dalam mengirigasi sawah dengan cepat mudah dan efisien Sehingga bapak dan para petani lain tidak perlu banyak menguatkan tenaga Oh bagus sekali kalau gitu ya Oh ya mas Kira-kira kalau alat diterapkan di sawah Berapa kira-kira biayanya Jika alat ini kita terapkan di sawah Kita bandrol sekitar harga 2 juta rupiah pak Tolong jelaskan apa kelebihan dari alat itu Nah kelebihan dari alat ini yaitu Para petani tidak banyak mengularkan tenaga Untuk mengirigasi sawah Karena ketika kondisi tanah kering Maka alat ini otomatis mengirigasi sawah tersebut Itu kelebihan yang pertama Untuk kelebihan yang kedua Karena alat ini menggunakan soil moisture Yaitu sensor kelembaban Yang ditanamkan di dalam tanah Itu lebih efisien daripada sensor-sensor yang lain Jadi kelebihan dari sensor Soil sensor kelembaban adalah Karena ditanamkan di tanah Maka respon terhadap inputan atau kondisi tanah kering dan basah Kita akan lebih cepat terdeteksi Dan kelebihan yang terakhir Sistem ini atau alat ini cocok diterapkan pada sistem terasering Sekian pemamparan dari kami Tim KAMPASI 2019 AI dari SMK Taman Karya Madya Pertampuan Kumpumen Semoga apa yang telah kami paparkan dan alat yang kami buat Dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia Sekian Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa! TKMP jaya! Terima kasih telah menonton!